Intro Halo sobat, selamat datang di channel saya kali ini saya akan memasang USB charger di motor ini adalah USB charger yang saya beli di toko online dengan harga Rp 18.000 USB 5V 1.5A jadi ini USB nya ini waterproof ini penutup, ini karet ya ini waterproof, jadi untuk melatakannya di luar dan terkena air hujan dan apabila ini ditutup dia tidak apa-apa karena ini waterproof dan disini juga ada saklar untuk mematikan dan menghidupkan USB chargernya dan ada satu slot USB 5V DC dan disini di belakangnya juga tertutup rampi kabelnya ini sekitar kurang lebih panjangnya 1 meter ya cukup panjang kemudian saya disini juga mendapatkan bracketnya juga ya ini bracketnya untuk direkatkan di setang ataupun di spion lalu ada baut, mord, double tis dan ini ada untuk merekatkan juga ini masukkan ke dalam ini oke saya akan memasang ini di motor disini saya akan memasang di motor Honda Bitfi Injection sebelum memasang USB charger ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pemasangannya yang pertama itu tentukan dulu pelatakan untuk USB charger ini dan saya tidak menyarankan untuk menaruhnya di dalam bagasi atau di bawah cok karena ini akan berdekatan dengan mesin yang berada di bawah bagasinya ini di Honda Bitfi ini kan mesinnya berada di bawah sana kemudian disini dekat juga dengan tanki bahan bakar bukan sangat berbahaya untuk meletakkannya USB charger ini di dalam atau di bawah cok disini saya akan meletakkannya di laci dashboard ini disininya agak tersembunyi agak tidak terlihat orang lain pada saat kita pemakikan di tempat umum dan tidak terkena atau diganggu oleh tangan-tangan yang jahil selain untuk pelatakannya dibutuhkan juga skrim ini skrim bekas yang saya gunakan bisa cari di toko-toko yang menjual spare part motor untuk keamanan agak aman untuk memasang atau saat menggunakan USB charger ini disini saya menggunakan skrim 5 ampere kalau tidak ada bisa yang 10 ampere tapi jangan lebih dari itu saya mengrekomendasikan untuk yang nilai 5 ampere saja dan ini akan dipasang di pada bagian positif USB charger dan untuk penyambungannya saya akan langsung mengambil sambungan dari pakinya langsung plus minusnya jadi dari USB charger ini ada 2 kabel outputnya ini kabel plus yang merah minus yang hitam untuk mengaktifkan dan mematikan USB charger ini tinggal ada saklar sini dipencet saja sebelumnya ini saya buka dulu ya untuk memudahkan pemasangannya karena nanti di dalam sini saya akan pasang USB charger-nya maka di sini saya akan bolongkan dan untuk memudahkan penyambungan kabelnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sudah saya buka dan nantinya disini saya letakkan hanya nanti yang saya bolongi itu itu berarti di daerah ini ya oke ini saya bolongi dulu untuk letakkan speed chargernya oke jadi ini sudah terpasang USB chargernya tinggal ini saya colokkan ke kaki langsung positif dan negatifnya dan disini saya tidak menyarankan untuk mengambil kabel dari ini ya dari stok kota ini kuncinya atau dari kabel lainnya karena itu akan merusak atau mengganggu listrikan pada motor makanya ini saya sarankan untuk disampung langsung ke aki dan untuk mengaktifkan dan menghidupkan speed charger ini sudah tersedia sakparnya dan disini untuk aki pada motor BFI ini dia berada disini ya di bawah sini kalau motor-motor ada disini juga ya ada di bawah jok kalau di bawah jok mungkin agak kurang ya kabelnya kalau kurang kabelnya tinggal disambung aja ditambah kabelnya kalau disini perletakannya itu dia cukup kabel lah cukup panjang ya nantinya akan saya selipkan kabelnya ini disini di bawah sana langsung menuju ke sini selamat menikmati oke jadi kabelnya sudah saya selip-selipkan untuk menuju aki nya yang saya selipkan disini lalu langsung menuju ke sini yang awalnya ada disini ya ternyata kabelnya cukup panjang untuk menuju atau mencapai terayakinya kalau misalnya tidak panjang tinggal menambahkan kabel saja kemudian disini saya akan menambahkan ini saya sambung dulu untuk screennya pada kabel positifnya ya selamat menikmati 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 tidak menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menutup rapat menutup charger nya ini, nah seperti ini tutup rapat, dan apabila ingin menggunakannya tinggal dibuka saja, sekarang akan saya coba untuk mencarger handphone menggunakan usb charger yang saya pasang ini, saya akan mencolokkan dulu untuk kabelnya dan saya akan aktifkan aktif ya, ada indikator lampunya juga ya ini handphone nya sengaja saya matikan agar terlihat dia sedang mengisi oke ini sudah saya colokkan dan dia menyala ini dalam keadaan motor mati atau tidak, motor mesinnya mati, dan dia mengecas walaupun dalam keadaan motor mati ataupun menyala, dia tetap bisa mengecas, karena untuk mengaktifannya hanya perlu menekan saklar tombol on off ini dan saya akan menunjukkan cepat atau tidaknya usb charger ini dalam mengisi daya baterai handphone sekarang posisi presentasi baterai pada handphone ini 38% saya akan coba sekitar beberapa menit oke sobat, sudah 1 menit lebih saya coba presentasi baterai nya menaik 40% jadi 38% dan ini cukup cepat dalam pengisian dayanya ini tidak membuat akit tekor ya kalau takut membuat akit tekor saat pengisian hidupkan atau nyalakan mesin agar tidak membuat akit tekor dan selalu safety gunakan sekering dalam pemasangannya dan jangan mencargar menggunakan usb ini saat berkendara dan meletakkannya di laci dashboard karena takut nanti ada jam berat mengambil langsung dari dashboard tinggal disergap saja sama dia dan ingat selalu safety dalam penggunaannya dan bijak dalam penggunaannya oke sobat begitulah video saya kali ini tentang pemasangan usb charger di motor semoga bermanfaat bagi sobat jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi sobat yang belum subscribe agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat like juga video ini sobat ya dan komentar di bawah apabila sobat ada pertanyaan sampai jumpa di video berikutnya see you next time